assalamualaikum hai teman-teman welcome back to my channel jangan lupa klik like share comment dan subscribe hai hai semuanya hari ini kembali aku mau masuk dua menu yang simple yaitu satu kerang tahu saus tiram yang dua untuk untuk sayurnya tumis bayam tauke ini kerangnya aku bersihkan terlebih dahulu teman-teman setelah itu dirubus sebentar buang airnya untuk tahunya nanti dipotong potong ya ini untuk bumbunya ada bawang putih bawang merah bawang bombay cabe sama cabe besar sausnya pakai saus tiram saus biasa saus tomat terus kecap lada bubuk lanjut lagi yang terakhir ini bahannya atau G ada gula garam dan minyak sedikit ya teman-teman atau mentega lanjut kita masak Hai pertama aku mau buat kerangnya jadi tahunya yang tadi kita potong-potong goreng sebentar setelah matang setelah itu sisihkan kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah iris dan aku sisakan hanya dua siung bawang putih yang dipakai nanti untuk menumbangin sama tauke nya jadi kita aduk-aduk dulu ya ini tahu sama bumbunya sudah aku tumis ini kita tunggu sampai harum dan layu setelah itu baru kita masukkan kerangnya sudah dibersihkan dan kita kasih sedikit air ini saya masukkan sudah tomat saus tomatnya diranjutkan sama kecap secukupnya dan saus tiram saya ambil satu sendok makan ya teman-teman sesuai selera dari teman-teman sih lanjut aku kasih garam kaldu bubuk dan gula sedikit saja bagi teman-teman yang begitu suka manis bisa di skip ya soalnya kan sudah ada kecap kita tunggu sampai matang dan airnya masukin dosut ya teman-teman ini sudah menyusut dan sudah merasa umbunya dan saya tes rasa pun juga sudah pas kita angkat kita kieskan lalu kita masak sayurnya ini untuk tumis bayamnya kita panaskan minyak atau margarin ya setelah itu kita geprek bawang putih dua siung ataupun di cincang pun nggak papa seperti saya seperti ini kita kita tumis sampai harum baru setelah itu kita masukkan air kita tunggu sempat mendidih nah ini sudah mendidih teman-teman lanjut kita masukkan bayamnya sudah dibesihkan jadi jangan lupa dibesihkan dulu yaitu bayam-bayamnya ya biar iya Nis ini kita masukkan semuanya terus kita aduk-aduk dulu lanjut saya masukkan garam kaldu bubuk sedikit saja dan saya kasih gula sedikit saja lalu kita tunggu sampai setengah matang ya teman-teman nanti kita lanjut masukkan tauge nya mulai matang saya masukkan tauge nya jadi jangan terlalu matang-matang untuk masak tauge biar ada rasa freshnya ya kres kresnya satu menit dari ini nanti langsung saya angkat dan taram kerang tahu sos tiram siap disajikan nah dan ini dua menu simple hari ini kerang tahu sos tiram dan tumis bayam tauge sekian dulu ya video kali ini sampai jumpa lagi dengan menu yang berikutnya terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa lagi dengan video berikutnya wassalamu'alaikum and bye